Halo sahabat dan pribadi, jika kamu berpikir di tahun 2024 ini konsisten dan rutinitas kamu sebagai konten kreator yang perlu diutamakan itu adalah sesuatu yang salah guys. Mau tau kenapa guys? Yuk kita simak guys. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya channel ini, pencet tombol notifikasinya dan juga loncengnya ya biar channel ini dapat terus berkembang nantinya ada memberikan informasi yang terbaru seputar youtuber pemula di tahun 2024 ini. Oke guys, jadi gimana nih guys maksudnya kamu berkembang di tahun-tahun ini susah apakah sulit ataukah mudah? Gimana nih guys solusinya guys? Orang-orang yang awal-awal menutup pada tahun 2025, 2015, atau 2019 tentunya sangat berbeda dengan youtuber di tahun sekarang ini ya, dari tahun 2023 sampai 2025 ke atas guys. Maksudnya 2004 ke atas nanti guys. Nah, strategi-strategi yang sudah lama itu tentu tidak akan berlaku lagi di tahun 2024 ini guys. Nah, jadi bagaimana guys di era gempuran yang persaingan yang serba ketat ini apakah channel kita bisa ditemukan dan ditemukan dan dikonsumsi oleh banyak lagi kelayat atau viewers yang tepat guys. Di samping beratnya persaingan youtuber itu pemula dengan konten kreator lainnya. Mulai dari perusahaan, anak artis, kolektor dan semuanya bercipatut di dunia youtube ini guys. Nah, kita ibaratnya semuanya dalam satu kolam guys. Nah, kita berenang bareng nih sama anak pejabat sama anak artis guys. Gimana nih biar strateginya channel kita? Kita ini ditemukan dan di, apa ya, ditemukan dan pokoknya channel ini mudah diselusuri guys. Nah, gimana nih caranya guys di tahun 2024 ini? Tentunya ini sangat sulit guys. Nah, di tahun 2024 ini pastinya sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu guys. Pada tahun 2015 atau tahun mundur ke belakang guys. Dimana pada waktu itu yang membuat konten hanyalah personal, anah-anah tim, hanyalah seseorang saja guys. Tidak melibatkan banyak instansi guys sekarang guys. Sekarang di tahun ini melibatkan berbagai macam kalangan guys. Mulai dari perusahaan guys, sekolah guys, dan perusahaan besar lainnya serta artis dan anak pejabat lainnya guys. Jadi, gimana nih guys biar kita bisa video kita ini ditemukan dan diterusuri oleh banyak audiens guys. Dan biar kita, maksudnya nggak bersaing ya, biar sekarang kita ini juga dapatlah mendapatkan hasil kita, rating kita, dan juga mendapatkan gaji di tiap bulannya dari konten youtube ini guys. Nggak main-main guys, karena kalau channel kita sekali amruk nih, karena kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh youtube, misalnya support shop atau melakukan proxy dan IPN, tentunya channelmu akan hangus guys. Nah, sekalipun itu iming-imingnya 100 juta, 10 juta ya. Dengan iming-iming, kamu bakal dapat uang secepat itu. Nah, tapi itu salah guys. Sayangi channelmu, sayangi karirmu, dan jangan lakukan yang aneh-aneh guys. Nah, memang sih guys, ketika kamu memakai proxy, IPN, atau cara-cara aneh itu, kamu bisa mendapatkan duit secara instant guys, secara banyak. Tetapi, di tahun 2012 ini, tentu tim youtube dan perusahaannya lebih mengetatkan lagi tentang aturan youtube ini. Nah, bakal ketahuan nih dari mana saja audiens dan target penonton kamu yang didapatkan dari penayangan video kamu ini. Jadi, stop pakai cara yang aneh-aneh, kita main alami aja deh guys. Channelnya dari pure organic, dari hasil sendiri, dan dari kreativitas kita sendiri. Tentunya dengan bakat dan eksistensi yang telah kita terus-terusan nih, biar kita terus upload dan eksis ya. Karena, sudah dipastikan di tahun 2024 ini dan keatasnya, saingan kita bukan lagi manusia guys. Karena tentunya pasti berdampingan dengan robot guys. Ngeri ya guys, kalau udah mainnya sama robot guys, sama AI guys. Tentu kita yang bikin konten apa adanya ini, pasti akan kalah guys. Inspirers-nya juga akan kalah guys. Nah, gimana guys, biar kita bisa nih berdampingan dengan teknologi yang berbasis AI yang menggunakan teknologi robot guys. Nah, tentunya kita punya trik, punya segalanya. Punya cara-cara yang bisa membuat kita berkembang juga ya. Di samping tingginya gempuran AI dan platform lainnya seperti Facebook, Instagram, dan lainnya yang menggunakan teknologi AI guys. Nah, tentunya ini bukan main-main ya guys ya. Karena, tentu untuk menghasilkan uang di dunia internet ini sangat susah guys, sangat sulit guys. Butuh perjuangan guys, butuh promosi guys, butuh tim guys, butuh dukungan guys. Kalau lu masuk rumah sakit, gak ada yang menolongin guys. Ya, sudah sampai di situ saja guys. Nah, karena itu kan, saking susahnya nih buat menghasilkan penghasilan di tahun 2024 ini lewat dunia internet. Tentu ini semua orang tentu tidak bisa melewatinya tanpa sesuatu yang mendukung guys. Misalnya tim atau faktor-faktor lainnya dari segi videonya, dari segi promosinya. Semuanya tentu harus optimal guys. Nah, biar kita gak mati guys, biar kita gak is dead guys. Nah, tau aja kan perusahaan yang menaungi YouTube, ya itu YouTube sendiri ya. Karena YouTube adalah sebuah perusahaan besar yang menyediakan platform video berbayar guys. Nah, di samping itu tentu di bawah itu semua orang menajemen atau perusahaan lainnya instansilanya tentu berbondong-bondong untuk terjun ke dunia YouTube ini guys. Nah, jadi kasian banget ya nasib YouTuber pemula, bukan artis, bukan siapa-siapa, harus disuruh jadi YouTuber dan mengejar 4.000 jam tayang yang gak tau seluruh beluknya guys. Mulai sekarang, hentikan guys. Nah, kita YouTube benar-benar, mengumpulkan subscriber dengan benar, dan insya Allah kita gak macam-macam guys. Nah, gimana guys penjelasan hari ini tentu simple dan bermanfaat kan? Ya iyalah guys, sebab menjadi YouTuber tentu adalah keinginan setiap orang-orang yang ingin terjun di dunia digital. Tentunya yang ingin menghasilkan uang dan penghasilan di setiap bulannya. Tentu kita harus jeli, harus melihat keadaan, harus mengetahui pasar, dan harus mengetahui seluruh beluk dunia YouTube ini. Biar kita gak ketinggalan, biar kita gak ketinggalan informasi, dan kita terus ikut updatenya. Biar kita mau ikutin apa yang diikuti oleh penonton, apa yang diikuti oleh algoritma YouTube. Nah, jangan bikin channelmu salah jurusan, jangan bikin channel yang enggak-enggak. Nah, kita original aja, kita gak pake yang aneh-aneh guys. Nah, kalau ada nih sebuah banyak tutorial, komentar yang bermanfaat, tolong guys berikan di channel ini. Sekiranya ini membangun, berguna bagi channel ini, saya tunggu guys. Nah, karena tanpamu, tanpa orang-orang yang loyal di channel ini, orang-orang yang serius di channel ini, tidak akan ada channel tiga-tiga ini. Nah, bagi yang telah bergabung di channel ini, dan ikut mempartisipasi serta membesarkan channel ini, semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT guys. Nah, begitu lah guys. Semoga kita tetap saling dukung, saling semangat, semangati, dan tidak ada cara-cara aneh di dalam kita membuat video YouTube kita, dan cara-cara untuk mengambil penghasilan dengan cara-cara yang tidak wajar guys. Nah, seperti VIVM dan proksi itu tidak usah lah dipakai guys. Pasti ketahuan dan channelmu juga bakal hangus. Nah, nantikan cara itu, kita mulai normal lagi guys. Kita pakai cara yang benar. Oke guys, sekian dulu ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Mudah-mudahan di tengah persaingan yang begitu kuat ini, kita bisa kuat, kita bisa tapah, dan kita bisa tetap eksis di kemudian hari guys. Sekian guys.